Polda Sumatera Utara akan terus berkoordinasi dengan Polres sejajaran guna pengamanan, pengawasan dan penegakan hukum agar pelaksanaan penyaluran bantuan Sosial Kementerian Sosial Republik Indonesia tepat sasaran kepada masyarakat. Hal ini disampaikan oleh Kapolda Sumatera Utara Irjen Pol Agus Andrianto dalam kunjungan kerja, tatap muka dan silaturahmi dengan masyarakat Karo di Jambur Desa Bekerah, Relokasi Siosar, Kecamatan Merk, Karo. Kapolda menuturkan bantuan sosial pemerintah pusat akan digelontorkan. Kementerian Sosial Republik Indonesia bersama dengan Kepolisian Republik Indonesia telah melakukan nota kesepahaman atau MOU guna mengawal bantuan sosial. MOU ini sangat penting mengingat dana triliunan rupiah yang akan disalurkan kepada masyarakat miskin di seluruh Indonesia. Pada tahun 2019, dana sosial yang disalurkan naik menjadi 54,3 triliun rupiah atau 38,8 persen dari tahun sebelumnya. Dengan penerima manfaat sosial ini mencapai angka 10 juta kepala keluarga. Agar bantuan sosial ini sampai kepada masyarakat yang membutuhkan, maka perlu kerjasama dengan memenuhi syarat 6T, yaitu tepat sasaran, tepat jumlah, tepat kualitas, tepat waktu, tepat harga dan tepat caran. Bantuan sosial yang sebenarnya program ini sudah cukup lama, ada tahun 2018 dan tahun-tahun sebelumnya sekitar 34 triliun untuk bantuan sosial kepada masyarakat. Tahun ini naik 54 triliun, tentunya kemarin Kementerian Sosial bersama Bapak Kapolri melaksanakan MOU, penantangan MOU untuk pengawasan distribusi penyaluran bantuan sosial ini, karena banyak sekali bantuan sosial yang harus diterima oleh masyarakat, namun mungkin kurang tempat sasaran, karena itu perlu verifikasi dan updating data setiap saat, supaya yang penerima bantuan sosial ini betul-betul warga yang membutuhkan. Sehingga selama ini mungkin tidak tersalur dengan baik, tidak terverifikasi dengan baik, bantuan sosial ini macam-macam bentuknya, ada paket kesejahteraannya. Keluarga Sejahtera, kemudian ada Kartu Indonesia Pintar, Kartu Indonesia Sehat, bantuan untuk pendidikan, bantuan untuk mahasiswa, bantuan usaha, bantuan untuk tunawiswa, bantuan untuk tunawiswa, itu pun ada semua. Dari Sumatera Utara, Tim Melikutan Triberata TV, Salam Triberata. Sampai jumpa di video selanjutnya.